Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV Yang membahas informasi seputar kesehatan dan kecantikan Dan juga informasi cara mengolah remuan herbal Yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan Di episode kali ini kita akan berbagi informasi mengenai Masker kentang untuk menghilangkan flek hitam di kulit wajah Kentang memiliki kandungan vitamin C cukup tinggi Yang memiliki peranan sebagai pencera alami kulit Sehingga mampu memudarkan flek hitam secara bertahap Tidak hanya itu, kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada kentang Kentang juga menjadi salah satu antioksidan yang berfungsi untuk memperbaiki jaringan sel kulit yang rusak Karena pada dasarnya flek hitam muncul akibat dari rusaknya jaringan sel kulit Yang bisa diakibatkan terlalu sering terpapar sinar matahari Kandungan vitamin B kompleks pada kentang dapat memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit Dan berikut adalah cara membuat masker kentang untuk menghilangkan flek hitam Siapkan terlebih dahulu satu buah kentang segar Satu buah jeruk nipis Dan madu murni secukupnya Langkah pertama kita kupas terlebih dahulu satu buah kentang yang sebelumnya sudah disiapkan Kemudian cuci bersih kentang tersebut Lantas kita parut atau blender kentang tersebut Boleh tambahkan air sedikit kemudian peras hingga mengeluarkan air sari kentang Tambahkan 2 sendok makan air perasan jeruk nipis Dan juga 1 sendok madu murni Aduk hingga tercampur rata Kemudian aplikasikan pada area kulit yang terdapat flek hitam menggunakan bola kapas Diamkan beberapa saat Hingga kandungan air sari kentang tersebut Terserap kemudian bilas menggunakan air hingga bersih Untuk mendapatkan hasil terbaik Sebaiknya lakukan secara rutin dan teratur Anda juga dapat menambahkan bahan alami lainnya Seperti putih telur Tomat Bengkuang Wortel Minyak jaitun Dan juga lidah buaya Yang tentunya memiliki hasil yang berbeda-beda untuk kecantikan kulit Nah itulah manfaat masker kentang untuk kecantikan kulit Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe